Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempersentasikan hasil dari demonstrasi kontekstual di topik ketiga mengenai profiling peserta didik. Ada pun anggota dari kelompok 2 adalah Ada pun tugas di demonstrasi kontekstual topik ketiga ini adalah melengkapi atau merevisi panduan observasi peserta didik yang telah dikerjakan pada topik kedua. Aspek yang dilengkapi itu meliputi etnik, kultur, status sosial, kemampuan awal, motivasi belajar, gaya belajar, dan juga minat. Aspek etnik menanyakan tentang tempat tinggal, suku, penggunaan bahasa daerah, dan perlakuan yang didapatkan peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda pada saat proses pembelajaran. Ada tujuh pertanyaan yang ditanyakan pada aspek etnik ini dan peserta didik diarahkan untuk menuliskan responnya pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian aspek kultural menanyakan tentang pergaulannya dengan teman-temannya di sekolah dari berbagai latar belakang yang berbeda, serta bagaimana tanggapan peserta didik untuk menerima perbedaan tersebut. Ada enam pertanyaan yang ditanyakan pada aspek kultural dan peserta didik disuruh untuk menuliskan responnya pada kolom yang sudah disediakan. Aspek status sosial menanyakan tentang latar belakang keluarga peserta didik seperti status orang tua atau wali dan juga saudara. Kemudian perlakuan guru terkait status sosial pada saat proses pembelajaran berlangsung serta pertanyaan tentang bagaimana mencukupi kebutuhan fasilitas belajar peserta didik. Ada enam pertanyaan pada aspek status sosial dan masing-masing pertanyaan dijawab oleh peserta didik pada kolom respon yang sudah disediakan. Aspek kemampuan awal membahas tentang pengetahuan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, pemahamannya terhadap prosedur praktikum, alat dan bahan, serta hasil belajar peserta didik pada saat melaksanakan prites. Ada lima pernyataan yang disediakan untuk membahas aspek kemampuan awal dengan jawaban ya atau tidak. Aspek perkembangan fisiologis berhubungan dengan kebersihan, kesehatan, serta kerapian peserta didik. Ada sembilan pernyataan yang disediakan pada aspek perkembangan fisiologis dengan jawabannya ya atau tidak. Aspek perkembangan kognitif membahas tentang kemampuan berpikir siswa baik dalam mengingat, berhitung, mengembangkan kreativitas, sampai pada penarikan kesimpulan. Ada dua belas pernyataan pada aspek perkembangan kognitif dengan jawaban ya atau tidak. Aspek perkembangan emosi membahas tentang kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun dengan orang lain. Ada sepuluh pernyataan tentang aspek perkembangan emosi dengan jawaban ya atau tidak. Aspek perkembangan psikososial membahas tentang kemampuan peserta didik agar dapat berguna untuk lingkungan dan juga untuk orang lain. Ada delapan pernyataan mengenai aspek perkembangan psikososial dengan jawaban ya atau tidak. Aspek perkembangan moral membahas tentang aturan dan norma yang berlaku di lingkungan peserta didik. Ada sembilan pernyataan terkait aspek perkembangan moral dengan jawaban ya atau tidak. Aspek motivasi belajar membahas tentang rasa keingin tahuan peserta didik dan keaktifannya di dalam proses pembelajaran. Ada enam pernyataan tentang aspek motivasi belajar dengan jawaban ya atau tidak. Aspek gaya belajar membahas tentang kecenderungan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, baik dia visual, auditory, dan juga kinestetik. Ada tujuh pernyataan terkait dengan aspek gaya belajar dengan jawaban ya atau tidak. Aspek perkembangan minat membahas tentang kesulitan dan solusi yang diambil peserta didik dalam mengatasi kesulitan tersebut. Ada lima pernyataan pada aspek perkembangan minat dengan jawaban ya atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok dua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semua.